Intro Halo Sobat Kreatif, nama saya Johnny Pada tutorial kali ini saya akan membantu teman-teman Untuk membuat sebuah animasi arsitektural seperti ini Intro Intro Nah bagaimana? Keren bukan? Animasi yang tadi tentunya dibuat melalui beberapa proses Jadi proses yang pertama adalah setting image reference di Photoshop Kemudian selanjutnya kita bawa ke Maya untuk proses selanjutnya yaitu proses modeling Setelah modelingnya jadi, kita bawa modelnya ke Lumion Untuk dilanjutkan proses berikutnya yaitu proses texturing dan setting environment Setelah itu jadi, kita akan lanjut ke proses rendering di Lumion Nah, proses yang terakhir adalah proses post production di Adobe Premiere Pro Nah, bagaimana proses detailnya? Nanti kita akan bahas tahap demi tahap di sesi selanjutnya Baik, sampai jumpa dan salam kreatif Halo sobat kreatif Ketemu lagi dengan saya, Johnny Nah, jadi disini kita sudah masuk ke software Maya Nah, ini Maya yang saya gunakan adalah versi Maya 2019 Tapi versi apapun yang teman-teman pakai secara prinsipnya, cara kerjanya kurang lebih sama Nah, sebelum kita masuk ke langkah setting image plane atau image reference disini Ada baiknya saya jelaskan dulu buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Maya Cara kerja dan user interface dari software ini Nah, di bagian atas yang disini Ini sama dengan software lain disini ada menu pull down Jadi ada file edit dan segala macam Dan enaknya kalau dimana ini Menu yang ada di atas ini sudah dikelompokkan berdasarkan dari fungsinya masing-masing Jadi, kelompoknya itu kita bisa atur disini nih Di sebelah kiri atas di pojok ini Nah, sekarang menu yang ada di atas ini adalah menu-menu yang dapat kita gunakan untuk membuat modeling Nah, apabila nanti teman-teman masuk ke misalnya membuat animasi Ini tinggal diganti aja Diklik panah yang ini Kita ubah ke animation Jadi, bisa kita lihat disini menunya ada beberapa yang berubah Jadi, diganti menjadi menu yang dapat digunakan untuk membuat animasi Nah, saya kembalikan ke modeling Kemudian Disini ada banyak panel dibawahnya Nah, yang dibawahnya ini Ini namanya self Jadi, ini kurang lebih sebenarnya sama dengan menu di atas Cuman disini Ada icon atau gambarnya Jadi, mempermudah kita Tinggal klik Jadi, enggak usah Nah, turun seperti ini Tinggal klik sekali aja pada icon yang kita mau Dan disini juga sudah dikelompokin Jadi, kalau kita mau membuat modeling polygon Disini ada polymodeling Ini semua untuk polygon Kemudian animasi Disini buat tools animasi semua Dan, malah kita bisa Membuat custom self kita sendiri Jadi, apabila kalian Atau teman-teman mau Apa namanya Sering menggunakan tools yang spesifik Yang sering dipakai Jadi, kita bisa membuat shortcut Kita sendiri disini Misalnya Kita mau Oh, ini sudah ada nih Jadi, saya sudah membuat Custom self saya sendiri Ini saya namakan Johnny Kemudian disini Ini ada tools-tools yang sering saya pakai Nanti saya akan kasih tahu caranya Membuat custom self sendiri Nah, kemudian yang sebelah kiri ini Ini namanya Outliner Jadi, apapun yang nanti kita buat disini Akan muncul disini Objek yang kita buat pada layar Ini juga akan muncul disini Secara hirarki Nah, kemudian yang disini ini Toolbox Jadi, kita bisa select Pilih selection tools Kemudian move rotate Kemudian scale Dari sini Dan Yang tidak kalah pentingnya adalah Navigasi layar Ya, disini Layarnya secara default Dimana itu Kita akan dikasih Tampilan perspektif Nah, untuk memutar To orbit Kamera Di perspektif ini Kita bisa tahan Alt pada keyboard Kemudian klik kiri Dan Kita bisa orbit Kameranya Kemudian kalau kita tahan Alt Dan klik kanan Kita geser ke kanan Dia akan zoom In Kemudian kita geser ke kiri Dia akan Zoom out Jadi, tinggal Alt Dan klik kanan pada mouse Dan geser mouse Ke kanan dan kiri Nah, untuk pen Atau untuk menggeser layar Itu kita gunakan Alt juga Sama Alt Klik tengah Klik tengah itu scrollnya yang di klik Ditekan Kemudian digeser ke kanan Ke kiri Ke atas ke bawah Jadi Dibiasakan diri dulu Dengan Navigasi layar seperti ini Ini akan sangat penting sekali Kemudian Panels-panels yang di Kanan Ini ada channel box Ada modeling toolkit Ini akan banyak kita gunakan nanti Ketika modeling Kemudian Disini ada Attribute editor Ini untuk rigging Mungkin untuk arsitektura Kita tidak pakai ini Jadi yang banyak kita akan pakai Adalah channel box Sama model toolkit Dan attribute editor Oke Di bawahnya Disini ada Layer Layer Ya Disini kita bisa Masukkan Objek yang kita mau Kedalam layer Jadi kita bisa Kunci layarnya Kita bisa Sembunyi in Sama dengan Photoshop Dan Yang di bawah ini Timeline Ini biasanya digunakan Untuk animasi Untuk modeling Biasanya ini Jarang banget Dipakai Oke Jadi kira-kira Seperti itu Sekilas User interface Dari Maya Kurang lebih Sama dengan Sobat 3D Lain Mungkin tools Yang beda Nah Sekarang Saya akan lanjut Bagaimana caranya Masukkan gambar Sebagai acuan Kesini Sehingga nanti Kita akan bisa Membuat Sebuah Objek Arsitektural Berupa Kazebo Yang tadi itu Nah Biasanya Kalau seorang modeler Itu Mendapatkan Gambar Desain Gambar Desain Berserta ukuran Dari arsiteknya Nah Sebelum Kita masukkan Kesini Sebagai gambar acuan Itu biasanya harus Di Setting dulu Jadi Gambar itu Kita mesti setting dulu Di Photoshop Sehingga nanti Ketika dibawa ke sini Itu Proporsi dari gambar Yang kita masukkan Tidak berubah Jadi Model yang kita buat Ukurannya Presisi Sesuai dengan Gambar Desain yang ada Oke Jadi Dengan itu Kita akan buka Photoshop Ya Seperti yang Teman-teman lihat Disini Di sini ada gambar gazebo Jadi Gazebo Ini Ukurannya 2 meter x 2 meter Disini lihat Disini ada 2 kotak Jadi Ini 1 kotak 1 meter Nah Sebelum Kita masukkan Ini sebagai Ini ada Tanpa atas Dan tanpa depan Nah Karena ini bentuknya Square Atau Segi 4 Sama sisi Jadi Cukup Cukup Hanya tambah depannya Tidak apa-apa Tapi ketika dia Depan dan sampingnya Berbeda Itu juga harus ada Satu gambar lagi Yaitu tambah samping Oke Nah Maka yang pertama Kita harus membuat Sebuah file baru File New Nah Disini kita gunakan Widitnya Atau Lebarnya 1000 pixel Kemudian Heightnya Juga sama 1000 Resolution 72 Cukup Karena Hanya ditampilkan Di layar Kemudian Kita create Nah Seperti ini Oke Kita taruh sini Ini Ini Sebelum gambarnya Kita masukkan ke File yang baru ini Pastikan Kita Tarik garis Untuk titik Tengah Titik tengah Ini perlu banget Karena Nanti Di Maya Kita bisa modelingnya Itu setengah Kemudian kita bisa mirror Kesebelahnya Nah Jadi Untuk tahu titik tengahnya Bagi teman-teman yang masih Belum terlalu Paham Photoshop Jadi Pastikan Ini Ada ya Jadi Ruler Atau pengaris Yaitu aktif Punya Saya Sudah Tapi bagi yang belum Tekan Control R Control R Hilang Control R Muncul lagi Ruler Atau pengaris Kemudian Klik ini Move Tool Klik dan drag Bagian yang Samping Kemudian Tarik Sampai Dia Snap Suditu Tek Nah Ini adalah Garis tengah Dari Gambar kita Kemudian Dari atas Saya tarik Sampai Tek Asli Lalu Langkah selanjutnya Saya akan Guna Saya akan Klik Ini Gambar Gesebo Yang Asli Saya akan Gunakan Rektang Ular Marki Saya akan Select Bagian Denahnya Dulu Nampak Atas Kemudian Saya gunakan Move Tool Untuk Memindahkannya Ke Panel yang Baru Nah Disini Saya pastikan Dia Garis tengahnya Ada di tengah Seperti itu Dan Secara Vertikal juga Sama Pastikan Dia ada di tengah Kemudian Tekan Nah Ini Saya akan Zoom Tahan Alt Kemudian Saya scrollnya Saya geser Saya pastikan Aja Garisnya Udah Tengah Oke Kemudian Di layer ini Saya bisa Namakan Eh Tampak Atas Oke Nah Kemudian Tampak Depan juga Sama Saya akan Masukkan Saya akan Menggunakan Rectangular Marky Dan saya Select Click Drag Seperti itu Dan Menggunakan Move Tool Saya akan Drag Nah Nah Ini kita mesti Pasin nih Jadi Blending Mode Sebenarnya kita Rubah dari normal Jadi Multiply Jadi Eh Yang Kita mesti Samain adalah Bagian pinggirannya Ini Ya Pastikan Bagian pinggir Atau Bagian Atapnya Dia menyentuh Sehingga Skalanya Sama Sama Jadi Samping-sampingnya Udah sama Dan pastikan juga Dia di tengah Untuk mempermudah Kita aja Oke Nah Setelah itu Kita enter Nah Sekarang Ini tinggal kita save Perlayer ya Ini tinggal kita save aja Perlayer ya Kita jadikan Jepang Nah Tapi sebelumnya Untuk Menyimpan Gambar Reference ini Ini saya bisa close nih Karena udah Nggak perlu lagi Untuk menyimpan gambar Reference seperti ini Kita nggak boleh Sembarangan gitu Jadi Maya itu Dia punya struktur Apa namanya Workflow yang Agak strict gitu Agak Agak ketat diaturannya Nah Jadi Kalau kita Menaruh File gambar Atau tekstur Yang ingin Nanti kita jadikan tekstur Itu Harus dalam Sebuah folder Yang sudah Ditentukan oleh Maya Gitu Nah Jadi Saya kembali lagi ke Maya Oke Nah Sebelum Sebelum Kita membuat Modeling 5 ya Ini hanya perlu dilakukan sekali Sekali aja ya Jadi kalau sebelumnya sudah membuat Project seperti ini Ini kita perlu membuat sebuah project dulu Itu fungsinya adalah membuat sebuah folder Di mana kita akan menyimpan semua file-file yang mendukung dari project kita itu ke dalam folder itu Jadi nggak boleh berantakan gitu Jadi semua sound semua file gambar itu semuanya harus ada dalam sebuah folder project seperti itu Nah Jadi sebelumnya Kita harus membuat New project dulu Karena saya asumsikan ini belum pernah membuat project Itu adanya di file Kemudian project window Dan Disini akan muncul sebuah Panel baru yang namanya project window Nah Jadi Saya akan klik new disini Saya akan menemukan architectural Sorry Arro Underscore project ya Misalkan kalau membuat penamaan file Itu biasakan Kalau spasi Ganti dengan underscore Jadi jangan kasih spasi Nah Kemudian Untuk penyimpanannya Saya akan Tentukan disini Klik gambar folder ini Mungkin saya taruh di desktop aja Biar gampang Kemudian saya akan select Oke Kemudian Yang selanjutnya Dia akan membuat sub-sub folder di dalamnya Sub-sub folder nya Namanya ini Kemudian saya klik accept Nah Jadi Kalau saya Buka Sekarang Di Desktop Jadi Disini sudah ada Architectural Project Bisa dilihat Kemudian di dalamnya Sudah ada sub-sub folder Seperti yang Terlihat di project windows tadi Oke Oke Nah Sekarang Di Photoshop Saya kembali lagi Photoshop Saya akan Matikan layer Tanpa atas Kemudian Saya akan save ini Save as Saya akan taruh di desktop Di Architectural Project JPEG Saya masukkan ke dalam Folder source image Itu Jadi Setiap gambar yang akan kita pakai Kita masukkan ke folder source image Nah Ini Kita ganti Jadi JPEG Kemudian save DPS juga sama Di source image Dengan Format JPEG Oh Tadi saya lupa Tadi Tampak depan Oke Nah Yang ini Yang baru ini Namanya Tampak Atas Nah Ini saya kebiasaan Kalau tidak ada Tidak pakai spasi Bisa kita gunakan huruf Capital Sebagai pemisahnya Ini Tambah atas Set Set Oke Save Dan Oke Nah Sekarang langkah kita di Photoshop Sudah selesai Ini enggak usah disimpan Layernya Kita bisa close Nah Sekarang Bagaimana caranya Memasukkan gambar Yang tadi itu Yang kita setting itu Di Maya Nah Ini sekarang Kita tinggal membuat Sebuah Polygon Plan Jadi Bisa kita aksesnya Dari Sini Atau kita bisa Membuat Tools kita sendiri Atau Self kita sendiri Atau bisa juga Kita bisa Klik di Create Polygon Primitive Plan Plan itu Seperti objek kertas Yang dua dimensi Plan Nah Mumpung Em Disini Saya akan Sekalian Ngasih tahu caranya Membuat Custom Self Seperti apa Nah Caranya membuat Sebuah Custom Self Sudah ini 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 Custom semua Apabila Kita Mau membuat Self baru Terus Kita bisa klik di Icon Kecil Yang ada di sini Yang kayak gear Nah Jadi Ketika kita Klik Gear kecil ini Akan muncul Option nya Kita pilih Self Editor Store Nah Oke Kemudian Apabila Teman-teman Mau membuat Baru Ini Tinggal Dibuat New Self Di sini Ini Ada Kayak Apa Kotak Ada Plus Itu Artinya Kita Membuat Self baru Nah Ini Secara default Namanya Self Layout 2 Misalnya Saya namakan Modeling Nah Oke Dan Apabila Kita Klik Save All Self Di sini Setelah Self Johnny Ini akan muncul Sebuah Self kosong Yang judulnya Di atas Modeling Nah Bagaimana caranya Memasukkan tools Yang ada di menu Ini Kedalam Self yang baru Nah Caranya mudah sekali Misalnya Sekarang saya mau membuat Polygon Plan Nah Mungkin Wah Bakalan sering nih Bakalan Bikin Polygon Plan Buat aja Shortcutnya Jadi Saya akan Klik Create Di sini Create Polygon Primitive Kemudian Arahkan Mouse Ke Plan Nah Ini jangan di klik dulu Tapi Tahan Shift Dan Control Secara bersamaan Nah Ini yang di Tipusnya munculnya Shift Cuman Ini saya menekan Shift dan Control Secara bersamaan Shift Control Kemudian Klik Baru di klik Tools Seperti Dia tidak akan membuat Plan Tapi Dia akan membuat Tools baru Disini Oke Seperti itu Shift Control Nah Oh ya Apabila Kalian Baru Menggunakan Pertama Kali menggunakan Maya Itu Ada baiknya Disini Di Tools Create Di Polygon Primitive Interactive creation Dimatikan Karena Kalau ini Ini sebenarnya Preferences pribadi Saya saja Kalau ini Nyala Ketika Kita membuat Sebuah Misalnya Apa ya Plan Create Polygon Plan Itu saya nyalain Kalau saya Membuat sebuah Plan Nah Disini saya harus Mengklik Dan Men-drag Seperti ini Nah Jadi Create Misalnya Polygon Cube Saya akan klik Drag Kemudian drag Seperti itu Jadi Ini ukurannya Tidak default Itu Kalau Saya pribadi Lebih suka Apabila Membuat sesuatu Dengan skala Satu banding satu Dan dia Muncul di tengah-tengah Ini kan tidak Tengah-tengah Jadi dia Agak ke kanan dikit Ke kiri dikit Itu Ini sama Sistemnya Dengan 3D Max Jadi Kalau saya pribadi Tidak terlalu suka Dengan sistem seperti itu Jadi saya akan delete Kedua-duanya Dan Saya pastikan Di Create Polygon Primitive Interactive Creation Di Uncheck Ya Create Di Knob Submitive Interactive Creation Dimatikan Oke Jadi Kita kembali Kita akan membuat Gambar yang tadi itu Masuk ke sini Nah Jadi Kita sudah membuat Shortcut Polygon Plan di sini Tinggal di klik saja Nah Jadi Kita sudah Mempunyai sebuah plan Di sini Nah Jadi Eh Untuk Memodifikasi ini Ini saya mau gedein nih Saya mau Membuat plan ini tambah Lebih besar Jadi ini Sehingga saya Klik di sini Skill tool Ini move tool sorry Skill tool di sini Atau bisa juga Kalian gunakan Shortcut 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 Kalau tekan huruf key Dia selection tool Yang aktif Bisa dilihat sini Kemudian W Itu Dia mengaktifkan move tool Jadi Ketika kita Selek sebuah objek Dia akan muncul kayak panah gitu Itu Move toolnya aktif Kemudian E Itu untuk rotation tool R Untuk skill tool Nah Saya akan Membesarkan ini Sekelah arah Jadi biar Apa namanya Size-nya Atau ukurannya Proporsional Jadi saya akan klik Kotak yang Di tengah-tengah ini Klik Nah Ini akan saya klik Dan drag ke kanan Sehingga lebih jelas Gitu Saya gedein dulu Sementara Nanti Ukurannya kita sesuaikan Berdasarkan gambar Yang kita punya Nah Di sini Kalau saya select Apa namanya Plan ini Dia di sini Ada garis-garisnya banyak Ini akan Agak Menyulitkan kita Kalau dibiarin Seperti ini Nanti Gambarnya Bakalan banyak Ada garis segini Jadi Untuk Gambar atau Image reference Sebaiknya Kita hanya Mempunyai Satu face Satu bidang Jadi Nggak ada banyak Garis seperti ini Nah Untuk membuat dia Hanya satu face Kita Select dulu Ya Pastikan dia Dalam keadaan terseleksi Seperti ini Nah Pada Sebelah kanan Pastikan Yang aktif itu Adalah channel box Jadi kalau Sudah ini Klik aja Temp di sini Ini ada Temp channel box Nah Di bawahnya Ada input Diklik Polyplenal 1 Nah Ini Kita tinggal Masukkan Angka 1 Pada subdivision widget Dan subdivision Height Satu Jadi dia Hanya terbagi menjadi Satu face saja Satu sisi Seperti itu Oke Nah Sekarang Bagaimana caranya Memasukkan gambarnya ke sini Nah Caranya Mudah sekali Kita tinggal Klik kanan Pada objek ini Kemudian Tahan Klik kanannya Bawa ke bawah Pilih Assign New Material Signing Material Kemudian Kita pilih Lembert Lembert Itu sebuah Material yang Flat Atau Dove Oke Nah Disini Akan muncul Otomatis berubah Menjadi Attribute Editor Nah Di Attribute Editor Ini Kita akan Pilih Lembert 2 Disini Di table yang kanan Nah Ganti Namanya Lembert 2 Itu menjadi Tampak Atas Misalnya Ntar Oke Kemudian Untuk Masukkan Gambarnya Ketika Kita tinggal klik Disini ada Atribut yang paling atas Yaitu color Disini ada Checker box Kita klik Itu Kotak Caturnya Checker box Disini Kita Akan muncul Panel Create Render node Jadi Kita pilih Disini file Karena Kita akan Ngambilnya Dari file Sehingga Disini Option nya Juga akan berubah Jadi option file Nah Untuk memilih file Yang tadi Kita sudah buat Photoshop Kita tinggal Mengklik Icon Folder Disini Nah Ini Fungsinya tadi Membuat project Jadi Ketika kita Memilih file Dan kita Ambil file Dari sini Kita langsung Diarahin ke project Yang sudah kita buat Tadi Disini Architektural project Kemudian Ke folder source image Jadi sudah otomatis Jadi Apa namanya Workflow nya akan lebih rapi Dan cepat sih Oke Pastikan seperti itu Kemudian kita pilih Tanpa atas Open Nah Apa yang terjadi Kenapa disini Gambarnya tidak nongol Karena Secara default Maya Belum Memunculkan tekstur Jadi Untuk memunculkan tekstur Ada Beberapa cara Jadi Entah Kalian akses Dari sini Dari panel ini Disini Ada Display Material Atau tekstur Klik Nah Disini Sorry Nah Ini display Material teksturnya Atau Bisa juga Kalian Tekan Angka 6 Pada keyboard Jadi Muncul Munculin tekstur Kita bisa tekan Angka 6 Pada keyboard Oke Nah Jadi bisa Kita lihat disini Gambarnya sudah muncul Nah Disini Seperti yang kita Bahasa di awal Bahwa Si Gasebo ini Lebatnya adalah 2 meter Jadi kita pastikan disini dia Tiang-tiang yang ada disini Ini Tiangnya Ini yang di pojok Ini Yang bulat-bulat Itu ada di Dua Kota Disini Ini akan memudahkan kita nanti ketika kita skill dan kita bawa ke Lumion Karena Lumion itu Dia hanya bisa menerima Objek dengan Real world skill Jadi skalanya Mesti sama Kalau 1 meter Ya 1 meter Nah ini Jadi Kita anggap 1 kota Ini 1 meter Oke Jadi Jarak antar Tiang ini 2 kota 2 meter Ya Seperti itu Ini memudahkan kita nanti modeling aja sih Nah Disini Di Outliner Akan muncul P plane 1 Jadi Kalau kita select ini P plane 1 Ya juga akan di highlight Nah ini artinya Objek ini Adalah ini Gitu Nah ini Kita akan Rubah Namanya Di double click saja Klik 2 kali Nah Ini saya namakan T atas Oke Dan Untuk tampak depannya Saya rubah kembali ke channel box Ya Nah ini Daripada kita buat ulang lagi Terus setting-setting lagi Akan agak lama Jadi ini Paling gampang adalah Menduplicate Plane yang sudah ada Jadi Ini kita select Kemudian kita Aktifkan move tool Kemudian tekan Control D Itu akan membuat dia menduplicate Oke Nah Jadi Tanpa depan Pastinya Dia akan Frontal ke arah sumbu Z Kalau dimana Sumbu Z Itu dia Mengarah ke arah depan Nah Untuk dia Apa namanya Membuat dia dekat lurus ke sumbu Z Kita harus Rotate Atau Kita harus Puter nih Arahnya Nah Jadi Kalau kalian muter Object Itu Usahakan di klik Garisnya Ya Ada warnanya Jadi yang warna Merah X Lihat Kalau saya Klik dan drag Di sini Dia akan warnanya kuning sih Kalau kita klik Dia akan warnanya kuning Dan sini yang Yang berubah itu Rotet X Oke Ini berarti dia Di X saja berubah Kalau misalnya Kalian klik di sini Di tengah-tengah Ini akan Berputar Ke segala arah Hati-hati Jangan sampai sudah ini Akan menyulitkan Saya akan Control Z Saya akan Rubah Rotate X nya menjadi 90 derajat Sehingga dia frontal Ke Arah depan Nah Sekarang bagaimana caranya Masukkan tampak depan ke sini Caranya sama Kayak tadi Jadi Kita klik kanan Kemudian Kita Pilih Assign new material Lembar juga sama Dan Lembar ini Kita namakan Tampak depan Enter Kemudian Pada Atribut color Kita akan Klik checker box Juga sama Dan Kita pilih file Dan Kita klik Apa namanya Icon Folder Yang di sini Kemudian Kita pilih Tampak depan Kemudian Kita open Kemudian Dan Sim Sel Bim Dia akan Berubah menjadi Gambar Tampak depan Ini Kita bisa Geser Atau Ini saya aktifkan Move tool ya Kita bisa geser ke atas Ya Saya akan Taruh Apa namanya Ini kan garis Ground Garis tanahnya itu Saya akan taruh sejajar grid Nah Sini Nah Ini kita bisa geser ke Z Ke belakang bisa Tapi Jangan ke samping Jangan ke X Karena Kalau ke X nya Nanti Simetri nya akan berubah Nah Jadi Kita bisa geser ke belakang Yang tanpa atas Bisa kita geser ke bawah Bisa Tapi Jangan ke depan Atau ke samping Gak boleh Karena simetri nya juga akan berubah Nah Sudah ini Dia biar dia Simetris Oke Nah Secara Ini saya ubah dulu Ini tanpa atas Ini Tak jadikan tambahan depan Terus Oke Jadi tinggal lagi dikit aja Untuk setting image plane Selanjutnya Kita akan kunci ini Jadi Kita gak mau nanti Ketika kita modeling Ini tiba-tiba Keselek Tiba-tiba Kegeser gitu Jadi ini Harus kita kunci 2 plane ini Jadi Untuk menguncinya Kita harus masuk ke layer editor Ke channel box Dini Layer editor Nah Kita selek dua-duanya 2 plane ini Kemudian Kita akan klik icon Yang ada di pojok Kanan bawah Ini Ini Icon Create new layer Dan Add selected object Bread Nah Disini akan muncul sebuah layer 1 Baru Untuk Ngetes Apakah dia udah masuk ke layer ini Atau enggak Kalian bisa klik V V Itu adanya visibility Nah Kalau kita klik V ini Dia akan hilang Kalau hilang Kemudian muncul lagi V nya Dia akan muncul lagi Nah Tapi ini masih Bisa keselek nih Nah Bagaimana caranya mengunci nya Caranya mengunci Adalah Kita klik Kotak kosong Yang ada di sebelah kanannya P Ya Kita klik itu Tool T T itu adanya Templates Dia akan jadi wireframe Seperti ini Dan dia kekunci Nggak bisa keselek Nah itu T Kemudian Dan kalau kita klik lagi Sekali huruf T itu Dia menjadi R R itu reference Jadi ini kita bisa gunakan sebagai reference Karena Jadi Ini Udah Nggak bisa di selek lagi Dah Tapi Dia tidak bisa di selek di layar Tapi masih bisa di selek di Outliner Disini Masih bisa Jadi Kalau mau ngeser ke belakang Lagi dikit Bisa Tapi Ketika-ketika modeling Ini udah aman Nggak bisa di selek lagi Oke Nah Jadi Sebelum kita akhiri Untuk sesi Setting image plane ini Untuk sesi pertama ini 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 harus di save dulu Jadi Setiap kalian ada progress Apapun Dalam membuat modeling Memang animasi Itu Sebaiknya Di save secara progresif Itu Kelantannya sepilih Tapi Sebenarnya hal yang sangat krusial Soalnya Nah Jadi Untuk ngeser file Itu pun Akan di langsung Diarahkan ke project Yang kita buat tadi Jadi itu gunanya Membuat project Jadi file yang kita simpan Tidak berantakan Ke mana-mana Oke Jadi Jadi nanti Organize-nya pun gampang Ini Untuk nge-save-nya Disini File Biasa Nah Disini Nama file itu diganti Jadi scene Disini Save scene Atau save scene as boleh Nah Untuk File Itu Langsung dibawa ke folder scene Pada project yang kita buat tadi Oke Eh Nah Ada dua pilihan Tipe Ya Bisa pakai Maya binari Atau Maya asci Maya asci ini Lebih fleksibel Cuman dia file-nya lebih besar sih Ukuran file lebih besar Tapi dia Fleksibel bisa dibawa ke Platform lain gitu Kemudian ada Maya binari Ini Masalah bahasa Coding aja Nah Jadi Kita save Jadi Maya binari aja Nah Saya namakan Gazebo 01 Gazebo Score 01 Oke Jadi Biasakan Men-save secara progresif Jadi ini Oke Kemudian Saya service Ya Jadi Untuk selanjutnya Untuk modeling Gazebo ini Kita akan lanjutkan Pada sesi kedua Yaitu Modeling Menggunakan Maya basic Ya Oke Sampai jumpa di sesi berikutnya Salam kreatif